KKB Papua tebar ancaman agar TNI Polri tak masuk sarang KKB. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, menebar ancaman kepada prajurit TNI dan Polri yang melakukan misi penyelamatan pilot susi air, Kapten Philips Martens, di wilayah Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan. Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM atau KKB, Sebi Sambom mengungkapkan bahwa TNI dan Polri memang telah berusaha keras untuk masuk ke sarang KKB di wilayah Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan. Sebi mengungkapkan bahwa pada tanggal 23 Maret tahun 2023 lalu, TNI dan Polri sudah masuk sarang KKB dan menembaki masyarakat. Salah satu korbannya ada seorang ibu hamil serta dua anggota DPR. Menurut Sebi, pada tanggal 3 April tahun 2023 lalu, ucapan Panglima Egyanus Kogoya tersebut terbukti. Di mana, KKB di wilayah Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan, pimpinan Egyanus Kogoya berhasil menembak seorang prajurit TNI. Dalam kesempatan tersebut, Sebi memperingatkan kepada TNI dan Polri untuk bersabar dan tidak memasuki wilayah kekuasaan KKB Papua. Karena, hal tersebut akan memancing kemarahan dari Panglima dan anggota KKB. Sebi juga menegaskan bahwa yang merupakan teroris sesungguhnya adalah TNI dan Polri sendiri. Pasalnya, menurut Sebi, TNI dan Polri yang bertugas di Papua telah menembak masyarakat sipil Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!